banyak banget yang ngecek unit ini 50 jutaan, coba kita cek buat teman-teman yang tertarik sama R3 di depan kita nih ada Suzuki R3 tipe GL 2008 langsung cek aja dulu di depan kita nih ada Grand Livina disini masih cukup baik sih kalau menurut gue istimewa banget nih ini pernah kita review Assalamualaikum Wr. Wb gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 yaitu Dozo Automotive kali ini kita lagi ada seperti biasa nih di balai lelang Otobit dan kita akan coba mereview nih saat open house ini untuk unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya oke guys, ada unit-unit menarik apa aja saksikan terus video ini sampai selesai semoga bisa menjadi informasi yang valid dan menarik buat teman-teman semua di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova tipe G 2000 cc yang masih tipe bensin tahun 2016 nih, awal-awalnya Reborn ya ini manual transmission odometer sudah di Rp133.000an atas nama PT jadi ini ex-operational dari perusahaan dan pajak mati di Februari 2022 jadi di open di Rp180.000.000an intinya masih harga-harga worth it lah kalau memang dapat harga dasar kita coba dulu cek di bagian eksteriornya ini warna putihnya sih butuh dipoles lagi makin oke nih kalau menurut gue terus di bagian grill masih oke headlamp, foglamp masih oke termasuk garnish-nya velg masih OEM dari bawah Toyotanya dengan kondisimen masih 60%-an dan ini agak sedikit kusam aja terus di bagian cangkang spionnya ini ya butuh di cat lagi dah dicopot modal sekitar Rp200.000-Rp300.000 mungkin ya atau mungkin Rp500.000 untuk kiri-kanannya ini jadi mending lagi sisanya ada beberapa baretan kecil pemakaian dan kusam juga nih bekas-bekas getah dan ini juga ada baret pemakaian di bagian bumper nih guys sampai ke belakang nih lanjut di bagian sisi belakang spoiler masih ada wiper-nya masih ada terus untuk di bagian stoplamp masih cukup oke ya ini ada beberapa kusam dan juga penyok nih di bagian belakang nih sayang nih nah ini ada pecah catnya terus penyok di bagian backdoor-nya ada dua titik sensor parkir terus di bagian sisi sebelah kirinya seperti ini guys untuk di bagian quarter atau dekat pintu depannya ada penyok dan bekas nyerempet ini agak sedikit minor tapi butuh di repair juga lalu sisa-sisanya sih ada beberapa noda dan water spotting yang ya ini butuh di touch up lagi lah kalau menurut gue lanjut kita cek di bagian interiornya ex-operational dari PT ya wajar sudah ada kusam-kusam terus di sini masih lengkap sih manual book, buku service terus head unit masih bawaan dari Toyota-nya lalu untuk di bagian dashboard-nya kusam nih guys harus di salon lagi setirnya masih ada teksturnya bagian plafonnya agak kusam agak-agak bau abu rokok di sini ya dan terus ini di bagian joknya trim bawaan pabriknya masih oke warna brown ya sesuai dengan warna dari blur trimnya tapi sudah ditutup sarung, sarung ini masih oke lah walaupun sudah kusut-kusut seperti ini ya interior sih terkategori C lah kalau menurut gue guys oke guys di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2000cc 2016 manual transmission ini yang paling banyak dilihat orang tadi nih paling banyak ada yang ngincer kayaknya dan ini di opennya nih di 180 juta kita warna putih, masih cukup oke nih lanjut ke belakang ada mobil 50 jutaan kita langsung cek aja dulu di depan kita nih ada Grand Livina SV ya nah ini adalah Nissan Grand Livina yang tipe SV 2011 manual transmission dengan odometernya sudah di 117 ribuan pajak mati di Januari 2020 dual terior chain terior chain mesin C dan di open di harga 55 juta rupiah masih cukup oke sih sebenarnya kita langsung coba screening aja untuk di bagian headlamp sebelah kanan masih oke sebelah kirinya sudah menguning parah fog lampnya masih cukup bodinya ini butuh dicuci poles lagi sudah banyak debunya dan lama terjemur ya ada beberapa noda getah juga untuk di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup resisi ya lalu kalau kita lihat velgnya ini masih terkondisi OEM dengan bawaan kondisi banyak kurang lebih ya sekitar 40-50% lah kusam banget ya teman-teman bisa lihat nih banyak debunya terus untuk nut-nutnya masih cukup resisi lalu kita lihat di bagian sisi belakang spoiler belum ada tambahannya wiper masih bawaannya terus untuk di bagian stop lamp masih terkategori cukup dua titik sensor parkir di bagian belakang dan sudah ada tambahan kamera mundur cuma ini kusam banget sih kalau menurut gue ya lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya ada satu ban yang sudah bocor di bagian belakang sebelah kirinya kusam nih dan ini banyak water spotting dan noda-noda yang harus dipoles nih guys dan ini belum tahu nih bakalan bisa hilang apa enggak tapi sisanya sih nutnya masih terbilang cukup resisi ya nah kita lihat di bagian sisi interior ini untuk bagian door trimnya masih cukup oke warna hitam semuanya selaras dengan warna bodinya karena ini tipe yang tipe SV ya jadi hanya single tone seperti ini jok masih cukup oke bawaannya trimnya durable terus untuk di bagian belakang ada rear entertainnya dan joknya masih lengkap dan masih cukup oke hanya butuh di salam lagi dan ini adalah di bagian head unitnya masih single din setirnya teksturnya juga masih ada nih jadi masih cukup oke sih kalau menurut gue nah ini buat teman-teman yang nyari Grand Livina 50 jutaan tapi ini yang tipe SV kita tadi sudah kelilingin nah buat teman-teman yang mau nih ada Nissan Grand Livina SV 2011 manual transmission dengan odometernya di 117 ribuan di open di harga 55 juta rupiah tahun 2011 nih guys buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Relang Otobit di depan kita nih ada Toyota Avanza G 1300cc tahun 2016 manual transmission odometernya sih sudah di 115 ribuan atas nama PT nanti dokumennya teman-teman masih cek lagi aja di Balai Relang Otobit nah ini interiornya C interior masih B mesin terkategori di C guys dan ini di open agak sedikit mepet sih cuman gak masalah masih worth it ya di 119 juta rupiah kita langsung coba screening aja guys kalau kita mendapatkan harga dasar nih masih oke banget sih kalau menurut gue harga 119 di bagian eksteriornya sudah barong headlamp, foglamp masih cukup oke kalau menurut gue cat hanya butuh dipoles lagi atau dicuci lagi velg masih OEM dengan kondisi ban semuanya masih cukup layak pake tadi gue cek ya sekitar 50-60% untuk di bagian sisinya masih terbilang cukup resisi hanya ada PR nih di bagian repair bodinya ini di bagian sparkboard sebelah kiri belakang sudah penyok dan agak mengarat jadi harus di repair dan di repain lagi tapi nut-nutnya masih cukup resisi nah kalau kita lihat di bagian sisi belakang stoplamp masih oke 2 titik sensor parkir di bagian belakang sudah ada endbarnya spoiler masih ada wiper masih ada dan ini agak kusam aja harus butuh dipoles nih guys kalau untuk yang di belakang nih guys lanjut kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya masih terbilang presisi hanya agak kusam aja sampai ke depan nih masih presisi dan kondisi ban tadi yang gue bilang ya masih cukup layak pake sedikit nih kita intim nih di bagian interior jok masih disarungkan seperti ini ya cuman sarungnya masih oke dan trim bawan pabrik masih cukup oke nah kalau untuk di bagian setir dashboard ini masih oke plafon masih oke jadi interior ini masih cukup oke makanya terkategori masih B disini menurut gue masih cukup baik ya oke nih buat teman-teman yang nyari Avanza di depan kita nih ada Toyota Avanza G 2016 manual transmission B cukup baik ya mesinnya terkategori di C dan ini di open di 119 juta rupiah buat teman-teman yang estimasinya masuk nih langsung cek di barai delang otobit guys ini unitnya juga masih cukup oke sih kalau menurut gue dengan harga dasar ini masih cukup worth it guys di depan kita nih ada Suzuki R3 guys manual transmission tahun 2018 dengan odometer masih belum kedata nih kayaknya baru masuk banget dan pajak mati di Mei 2019 kemarin eksterior C interior C mesin C dan ini rencana di open di 105 juta rupiah ini gue masih belum tau yang tipe GX atau tipe GL kita coba cek aja dulu kalau dari bodinya eksteriornya nih headlamp foglamp masih oke di bagian lips bumper sudah ada baratan kasar dan harus di repair bodi dan di repaint kalau untuk di sisi sebelah kirinya dari depan velg masih OEM keseluruhannya ya kalau nanti kita lihat sebelah kanan dan kirinya tapi bannya nih bannya sudah oprosan dan ada yang tipis banget nih kayak di depan kita ini udah gak layak pakai sih sebenarnya masih presisi sayang di bagian atas lift planknya pintunya nih ini sudah penyok dan berkarat nih guys ini harus di repair body sampai ke belakang nih ini baratnya sampai atas nih guys ini harus di repair body sayang ya sampai ke belakang quarter tapi masih cukup presisi nih lanjut di sisi bagian sebelah belakangnya stop line masih cukup oke dua titik sensor parkir di bagian belakang untuk spoiler tambahan belum ada wiper masih bawaan dan ini adalah R3 yang tipe GL nih guys nah lanjut di bagian belakang sebelah kanannya ini ada baretan kasar di bumper bawahnya ini quarter sama di bagian bumper belakang sih masih cukup presisi ya ini ada baretan kusam aja sih sisanya sih masih cukup presisi lah nah kalau kita cek di bagian interiornya untuk di door trim armlessnya agak sedikit kusam joknya sedikit kusam aja masih lengkap semuanya plafon masih terbilang cukup ya walaupun harus butuh di salon sedikit di bagian interiornya tapi kondisinya masih cukup oke kalau menurut gue oke guys buat teman-teman yang tertarik sama R3 di depan kita nih ada Suzuki R3 tipe GL 2018 manual transmission ini langsung aja cek di otobit ini rencana di open di 105 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan nih langsung cek di balai lelang otobit guys Grand Livina 50 jutaan coba kita ceknya yang satu ini nih ada Nissan Grand Livina XV 2010 automatic transmission dengan odometri yang sudah di 110 ribuan pajak mati di November 2020 kemarin eksteriornya katanya C interior C mesin C dan ini di open di 51 juta rupiah coba kita screening dulu nih guys kalau untuk di bagian eksterior headlamp sedikit agak menguning grillnya nih chrome seperti ini ya cuma masih agak oke foclaim masih oke untuk di bagian depan nih juga masih oke agak sedikit renggang aja di bagian fender dan bumpernya velg masih OEM dari bawah Nissan-nya kondisi bagian sisinya nih masih presisi untuk nut-nutnya dan kondisi bannya kalau kita lihat ya masih sekitar 50%-an ada baretan kasar ini pernah nabrak sedikit nih ini butuh di repair aja dan di repaint lalu kita cek di bagian belakangnya defogger untuk kaca belakang pastinya spoilernya belum ada tambahannya wiper masih oke dua titik sensor parkir di bagian belakang stop lamp masih oke jadi ini kategorinya cukup dicuci poles lagi biar debunya hilang dan ini masih cukup oke untuk di bagian eksterior kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakang masih cukup oke terbilang presisi ada beberapa barat-barat pemakaian aja terus untuk di bagian handle pintu sudah chrome juga ya ya ini XV jadi gak suara dengan bodinya lalu ke bagian quarternya ini juga masih cukup lah kalau menurut gue agak sedikit ya kusam aja ini juga kurang rapat aja kayaknya bagian clap dan ini juga gak ngunci sih kalau menurut gue butuh di repair aja dan ini masih minor oke kita intip di interiornya kayak apa nah di bagian interiornya karena warna beige seperti ini ya jadi sudah agak menguning banget di door trimnya terus di bagian setir wah ini juga sudah mengusam nih sayang banget ini harus di retrim sudah ada wood panelnya cuman belum ada switch di steering wheelnya lalu di bagian joknya ini juga kusam ini adalah bagian dashboardnya ya wood panelnya ini terlihatnya sih pasangan aja ya terus di bagian dashboardnya nih rear entertain masih ada untuk di bagian joknya juga masih cukup lengkap yang jok belakangnya ditekuk ya terus ini adalah di bagian jok belakangnya juga kusam jadi kesimpulannya interiornya nih butuh di salon lagi karena banyak banget nodanya nih seperti sticker yang pernah ada di bagian dashboard yang untuk nempelin nutupin dashboard ya ya kondisinya sih masih oke lah worth it dengan harganya oke ini buat teman-teman yang nyari mobil keluarga ada Nissan Grand Livina XV tahun 2010 Automatic Transmission dengan open di 51 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Bale Lelang Otobit CR2 atau CR2 ya 2400cc VTIL 2013 yang kemarin kita review ini Automatic Transmission pajak mati di Oktober 2021 besok atas nama PT interior B mesin B dan ini di open di 270 juta masih belum turun dari pekan lalu ini kondisinya guys warna putih masih oke pernah kita review ya dan ini kondisinya udah tinggal siap pakai atas nama PT dan ini mungkin sekelas direksi kita kemarin belum melihat interiornya jadi kita fokus di interiornya ini interiornya masih mulus banget masih baunya masih enak banget masih wangi guys sudah ada Econ terus di bagian wood panelnya nih konsol tengahnya masih oke jok juga sudah elektrik ya dan ini sudah ada berapa titik airbag kalau gak salah ada 6 semasuk di bawah drivernya ini juga ada cruise control disini lalu sudah ada switch mode di steering wheelsnya dan gue sukanya di bagian belakang nih guys ini untuk legroomnya ini luas banget nih walaupun ini mobil sedan ya dan ini kondisinya masih cukup baik sih kalau menurut gue istimewa banget nih ini pernah kita review interiornya akhirnya kita cek lalu ini adalah kondisi belakangnya untuk Accord VTIL nya nah ini guys kalau emang tertarik nih ini masih ada nih di 270 juta masih sih ini tahun 2013 automatic transmission odometer di 71 ribuan pajak mati di Oktober besok nih guys 2021 jadi yang tertarik nih buruan nih langsung cek di Balai Lelang Otobit cuman butuh cuci poles aja udah tinggal siap pakai untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga informatif nih buat temen-temen semua jangan lupa cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap ya ada alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Otobit guys nah buat temen-temen juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan update feeds harian terbaru dari Dozo21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya gue Dozo21 sign off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh